Oke sekarang kita masuk ke skill 13 teman-teman ini skill bonus menurut saya karena ini mudah banget kata ganti beda dan orang Contoh soal nanti akan seperti ini Ini soal bonus ya bisa dengan cepat kurang dari 5 detik teman-teman bisa jawab Nah untuk bisa punya skill seperti itu silahkan tonton video ini sampai habis Jangan di skip dan pahamin slide by slide Oke di konten kali ini kita akan bahas tentang kata ganti sebagai subjek dan objek Lalu ada possessive adjective ya kata sifat pemilikan Possessive pronoun kata ganti pemilikan dan pronoun agreement kecocokan antara kata ganti Nah jadi ini yang pertama tentang kata ganti sebagai subjek atau objek ya Jadi kalimat itu kan subjek predikat objek Subjek itu selalu muncul sebelum predikat dan objek muncul setelah predikat Nah ini kata ganti ada ayude ushi it Ya ayude ushi it ini sebagai subjek dan ketika menjadi objek akan menjadi seperti ini Me you him her it us them ini komparasinya Dan contoh aplikasinya seperti ini Sally gave it sorry Sally gave the book to John Sally memberikan buku ke John Sally nya bisa diganti dengan she The book kata benda book bisa diganti dengan it John bisa diganti dengan him Ya oke perhatikan ini ini subjek it nya objek him nya juga sebagai objek Lalu ini contohnya kalau misalnya yang salah ya him and the girl are going shopping Him nya salah kenapa him salah karena dia muncul sebelum predikat Sebelum predikat are maka dia sebagai subjek Ya kalau sebagai subjek bukan him tapi he Nah transformasi transformasi ini yang teman teman harus pahami Contoh yang salah yang lain adalah the gift was intended for you and I I salah kenapa karena I muncul setelah predikat was intended Kalau muncul setelah predikat berarti dia adalah objek Kalau objek tidak boleh ada di Eh sorry Oh iya objek kalau objek tidak tidak boleh dalam bentuk I Ya Objek itu me I ini adalah subjek Oke gitu jadi nanti yang salah akan seperti ini Si simple ini teman teman Pahamiin aja itu jadi hafal saja ini ya Oke itu untuk kata ganti sebagai subjek Subjek versus objek Selanjutnya kita masuk ke sini Possessive adjective dan possessive pronouns Apa sih ini? Ini adalah kata sifat ya Kata sifat kepemilikan Ada kalau saya My, your, his, her, its, our, their Ini bentuk transformasi dari Sini tadi Nah yang ini ya Are you the wish you had it? Dia ketika menjadi possessive adjective akan menjadi seperti ini Konsekuensinya kalau seperti ini Dia harus ditambahkan noun setelahnya Salah gini My menjadi my book Your book, his book, her book, its book, our book, their book Nah kalau seperti ini harus diikuti oleh noun ya Diikuti harus diikuti oleh noun Contohnya ini They lent me their book Tadi kata they Mereka ya Buku mereka berarti Nah kalau misalnya dalam bentuk possessive pronouns Bentuk yang their book Itu menjadi theirs saja Perhatikan ada penambahan huruf S disini ya Theirs Artinya apa theirs ini? Theirs ini adalah Their book itu sama dengan theirs Ya buku mereka Kalau buku saya Mine Milik saya Yours milikmu Oke buku milikmu Yours ya Bukan your book Tidak boleh ditambahkan benda di belakangnya Kalau sudah seperti ini Dia sudah mentok Begini Mine Yours His Hers Our And theirs Ini possessive pronoun ya Tidak bisa diikuti oleh noun Ingat ya Kalau ada begini Tidak bisa diikuti a noun Kalau begini Tiba-tiba ada noun di belakangnya Berarti ini Berarti dia yang error Gitu ya Begitupun ini Kalau ini tidak ada noun di belakangnya Berarti dia error Oke contohnya ini Each morning they read their newspaper Ini ada benda di belakangnya Maka tidak boleh theirs Harusnya Their Gitu ya Lanjutnya ini Could you give me your Tidak boleh yours aja Karena mentok Harusnya dikasih S disini Yours Gitu ya Oke Jadi itu yang bentuk Possessive adjective Dan possessive pronouns Oke lanjut ke Yang berikutnya Kecocokan Si kata ganti ya Kecocokan dari agreement Sorry Kecocokan dari agreement Pronoun agreement Kecocokan dari kata ganti Contohnya ini If a person really wants to succeed They must always work hard They disini adalah kata ganti Yang mengacu ke person Person ini adalah orang Satu Tunggal ya A person Kalau tunggal Dia tidak boleh pakai they Oke Dia harusnya pakai He atau she Oke Nah kesini Untuk biar teman-teman gak bingung Saya puter ulang Slide-nya kesini Oke Jadi I You They We Ini untuk jamak Ya I artnya saya You artnya kamu You yang jamak ya He She He 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 She It Ini untuk subjek tunggal He dia laki-laki She dia perempuan Dan It untuk benda tunggal Benda bukan orang tapi tunggal Kalau benda banyak Bisa pakai they Ya Oke Ini pemahaman tentang Tocokkan subjek Dengan Permanent agreement Jadi kalau misalnya A person Tidak boleh Digantikan dengan they Harus digantikan dengan He atau she Tidak boleh juga it Kenapa ini person Orang Itu ya Oke Itu dia Jadi ini Selalu Selalu mengacu pada Aturan kalimat ya teman-teman ya Subjek predikat objek Jangan lupa ini Ya Atau Subjek predikat Tetap Ada konektor Subjek predikat Nah Itu dia Cara menjawab di Skill 1 Eh sorry Skill 13 Dengan contoh soal ini Jadi Kalau saya kembalikan ke sini Teman-teman udah bisa jawab dong ya Ya Kalau sudah tahu Simpan dulu jawabannya Kita akan bahas di contoh soal Yap Thanks for watching Semoga Dapat dimengerti Materinya Kita masuk ke contoh soal